Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabatani dimanapun berada kembali lagi di channel CAPOM Sukabumi channel yang membahas tentang pertanian dan peternakan domba baik teman-teman di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya mengenai lebar bedengan dan juga jarak tanam untuk cabarawit ori 212 kita teman-teman nah ini di depan saya ini adalah lahan kita teman-teman yang baru selesai kita bikinkan bedengan dan ini kita akan menanamnya tanpa mulsa ya teman-teman seperti biasa tanah di tempat saya ini memang kurang cocok ya dulu ini pernah saya pakai musa lalu saya cabut lagi teman-teman karena kalau musim kemarauannya itu tidak kuat ya teman-teman jadi langsung pecah tanahnya jadi kurang bagus ya jadi saya menggunakan teknik seperti ini teman-teman nah baik teman-teman di pertanyaan kemarin di teman-teman ada yang bertanya untuk jarak lebar bedengan ya teman-teman nah ini untuk bedenganya sendiri teman-teman ini ukurannya adalah sekitar 110 cm teman-teman 110 cm untuk bedengan dari sini dari sini teman-teman ke sini itu 110 cm dan nanti untuk jarak tanahnya sendiri teman-teman ini adalah sekitar 60 x 60 cm untuk kebun yang atas yang sudah mati ini dulu saya memakai jarak ini sekitar 50 x 40 cm namun pas berbuah ya teman-teman itu jadi terlalu rapat di atasnya jadi kurang berkembang jadi saya lebarkan lagi untuk jarak bedenganya menjadi 60 x 60 cm teman-teman nah untuk teknik apa untuk teknik yang saya gunakan dalam menanam cabai ini saya ada dua biasanya saya melakukan dengan dua cara teman-teman ada yang saya hamparkan pupuknya di atas sampai full teman-teman seperti biasa lalu ditutup lagi dengan tanah ataupun dengan media dibikinkan lubang nah untuk yang ini kita akan dibikinkan lubang yaitu lubangnya 60 x 60 cm seperti kebun cabai rawit saya yang lainnya ya teknik ini memang sangat mudah dan murah ya teman-teman untuk biayanya sendiri dibandingkan dengan menghamparkan pupuk di atas semua seperti biasa lalu ditimbul lagi dengan tanah lalu dipakai mulsa teman-teman itu untuk modal memang tinggi ya teman-teman tapi bagus hasilnya biasanya maksimal teman-teman ini juga saya kalau di tanah yang bukan seperti ini saya juga menggunakan mulsa teman-teman biasanya tapi untuk tenah lihat seperti ini pengalaman kita ya di kebun cabai rawit sebelumnya yang di atas sana itu dulu saya pakai mulsa tapi saya cabut lagi teman-teman waktu sebelum ini ya caplak dulu itu cabai rawit hijau karena kalau musim kemarau benar-benar tanahnya langsung pecah besar teman-teman bukan pecah apa pecah istilahnya pecah apa pecah remui kalau di Sunda itu tapi pecah besar teman-teman jadi nanti cabai rawitnya itu jadi mati teman-teman nah seperti itu teman-teman ini nanti kita bikin lukan lubang teman-teman dengan menggunakan pacul biasanya ukurannya itu 60x60 cm teman-teman lalu kita taruh lagi setelah bikin lubang kita taruh atau kita simpan pupuk kandang teman-teman sekitar 1.4 atau 1.5 kg teman-teman untuk awalan per lubangnya itu nanti kita tanam bibitnya itu jangan dipupuk teman-teman tapi di pinggirnya ya di pinggir pupuk jangan sampai dikena pupuk kalau kena pupuk biasanya mati teman-teman nanti setelah apa ya setelah umur 1 minggu teman-teman teman-teman bisa melakukan pengacoran awal atau pemberian pupuk cair awal menggunakan NPK 16-16 kalau saya teman-teman itu dengan dosis seperti yang sudah saya jelaskan di pdp semuanya ya dengan dosis 3 kg untuk 200 liter air atau 4 kg antara 3-4 untuk 200 liter air teman-teman lalu teman-teman gunakan dosisnya itu 250 ml per pohon ya atau di awal-awal itu bisa dikurangi menjadi 150 ml teman-teman per pohon lalu teman-teman bisa melakukan pengacoran kedua dengan pupuk yang sama teman-teman di umur 14 hari biasanya teman-teman lalu teman-teman bisa menggunakan pupuk cair tersebut kembali di umur sekitar selang 10 hari atau 24 hari teman-teman dari pengacoran kedua dengan dosis bisa dipulkan menjadi 250 ml per pohon teman-teman selanjutnya bisa interval per 2 minggu teman-teman teman-teman melakukan pengacoran dengan NPK 16-16 seperti itu teman-teman sampai berbuah sampai terus-terusan teman-teman ketika sudah berbuah pun teman-teman harus tetap menggunakan pupuk cair seperti itu nah biasanya untuk pupuk susulan kohe nya kalau dengan metode seperti itu nanti di tengah-tengahnya teman-teman ini kan pohon cabai rawit jarak 60 senter cabai rawit nah di tengah sini nanti kita bikin lubang lagi teman-teman menggunakan bacul sekiranya biasanya di umur 30 hari ya kalau teknik saya seperti itu 30 hari nanti kita bikinkan panjang selebar bedengan teman-teman lalu kita taruh pupuk kandangnya disitu teman-teman saya menggunakan kohe ayam batre ya atau ayam petelur seperti itu tapi yang sudah lama ya teman-teman atau yang sudah dikomposkan atau yang sudah dipermentasi jadi tidak bermasalah ke pohon cabainya seperti itu teman-teman nah teman-teman untuk penyemprotannya sendiri teman-teman bisa melakukan penyemprotan kalau saya sih sesuai dengan keperluan ya tapi kalau untuk pencegahan di umur 1 minggu teman-teman bisa menggunakan demolis ya teman-teman untuk mencegah terjadinya trip ya itu sangat berbahaya teman-teman untuk trip dan juga kalau musim hujan ya teman-teman bisa menggunakan di rolling dengan pengisida ya bisa apa saja itu tergantung kepada apa masalah yang terjadi nanti di lapangan bisa untuk bercak daun bisa untuk pohon untuk buah nanti teman-teman bisa sesuaikan ya untuk kebutuhan yang teman-teman bisa cari untuk obat-obatnya sendiri ya di internet banyak referensi kalau sekarang teman-teman mudah nah teman-teman seperti itu untuk tahapan-tahapan awal ya untuk budidaya cabai rawit ori 212 ini teman-teman biasanya untuk pembuahan itu dimulai dari 35 hari dia sudah keluar buah teman-teman dan untuk panen pertama kalau berdasarkan pengalaman saya di sekitar 80-90 hari itu sudah bisa panen pertama teman-teman seperti itu teman-teman untuk secara singkat ya metode yang saya gunakan dalam budidaya cabai rawit ini secara dasarnya saya menggunakan 2 metode yang pertama saya tutup mulsa saya ampar dengan pupuk ya semua bedingannya yang kedua ya seperti ini teman-teman bikin lubang dengan jarak 60-60 cm tapi untuk lebih murah memang murah seperti ini tapi untuk hasil yang maksimal teman-teman bisa menggunakan mulsa dengan cara menghaparkan pupuk seperti tadi yang saya jelaskan teman-teman baik teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya mengenai pengalaman saya dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan di kolom komentar kemarin yang bertanya mengenai teknik yang saya gunakan tentang budidaya cabai rawit seperti itu teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman atau apa ada yang kurang dimengerti teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar seperti biasa nanti insya Allah akan saya jelaskan kekurangan-kekurangannya atau pertanyaan-peranyaan dari teman-teman terima kasih teman-teman jangan lupa bantu terus channel saya supaya terus berkembang ini sudah mau mencapai angka 2000 subscriber terima kasih banyak buat semua teman-teman yang selalu mendukung ya untuk belajar bersama lah istilahnya teman-teman di channel kita teman-teman terima kasih teman-teman salam dari Jampang Sukabumi Selatan salam satu hobi dan satu profesi teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati